Putri Harum dan Kaisar Jilid 37. Tiba-tiba di sebelah depan, tampak terang-benerang. Disanalah telaga warna itu. Disitu kelihatan berdiri enam orang, sebelah telaga sana berdiri Tan Kehlok, Cheng Tong dan Hiang-Hiang. Sedang di sebelah sininya adalah Kiao Chong, Kim Piao dan Ha Fatai. Bukan kepala ngirangnya rombongan koai hiap itu. Siowya, Siowya, kita beramai datang seru Simhai dengan girang. Kiranya sesudah bertanding dengan Afandi tadi, tahulah Kiao Chong bahwa kini dia berhadapan dengan seorang yang berkepandayan luar biasa. Dia merasa tak ungkulan melayani, maka timbulah akal busuknya. Dengan mengandal jalanan di situ yang sangat menyesatkan itu, dia terus merat. Pikirnya, jalan lolos satu-satunya adalah mengulangi kejadian di penyeberangan sungai Hoangho ketika bertempur dengan orang-orang Hang Hwa-Hwa itu. Itu waktu walaupun dirinya terluka berat, tapi dia berhasil menawan Bun Tai Lei sebagai barang tanggungan, sehingga sekalipun pihak musuh terdiri dari jago-jago lihai seperti Butim, Liok Hwa I Ching, Tio Pansan, Tan Kehlok, Ciu Tiong Ing, kedua saudara siang dan lain-lainnya, tapi mereka telah dibikin tak berdaya dan terpaksa memberi lolos padanya. Untuk mengulangi hal itu, ia harus mencari Tan Kehlok dan Ceng Tong sebagai jaminan. Dan ini ia akan melakukannya, sekalipun kedua orang itu berada di perut gunung yang penuh rahasia itu. Sekali Tan Kehlok dapat diringkus, cukup dengari memalangkan pedang ke lehernya, ia pasti dapat berlalu dengan lenggang kangkung. Tahu kalau seorang diri tak nanti dapat menundukkan Tan Kehlok dengan Ceng Tong, karenanya ia mengajak ketiga semmu. Tak diduganya sama sekali, kalau perbuatannya itu telah mengakibatkan tuasnya Li Tlui. Pada saat Xiao Chong bertiga masuk, Kehlok telah selesai berlatih ilmu pukulan dan akan menghampiri kedua taci beradik itu untuk diajak mencari jalan keluar dari tempat itu. Secara kebetulan Xiao Chong telah melihat lubang di samping pembaringan dan memasukinya. Maka munculnya Xiao Chong bertiga di situ telah membuat terkejut Tan Kehlok, siapa buru-buru menarik Hiang-Hiang dan Ceng Tong ke tepi sebelah sana. Xiao Chong dan Kim Piao terus berpencar mengejar dari dua jurusan. Tapi Hafa Ptai segera menentang perbuatan Kim Piao itu. Dengan mata mendelik, ia mendamperat kawannya, belum kita tahu bagaimana nasib Loto Aka sebaliknya akan berserikat dengan lain orang untuk menguber wanita. Ayo, kita lekas pergi cari Loto A saja tapi rupanya Kim Piao membantah. Sedang kedua orang itu cek cok sendiri, koai hiap dan rombongannya muncul. Pertama-tama adalah orang-orang Hang Hwa 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 itu yang segera mendapatkan Seng Chong Tocu. Tapi tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kaki yang sangat terburu-buru kelihatannya. Itulah Ceng Pik dan Kuan Bing Bwe yang mendahului maju. Ceng Ji, kau bagaimana seru Kuan Bing Bwe? Suhu, Sukong, aku baik-baik saja. Tolong bunuhlah kedua penjahat ini, sahut Ceng Tong dengan terharus raya menunjuk. Pada Kim Piao dan Hafatai. Memang Ceng Tong sebenarnya tak bermusuhan dengan Ciaw Chong. Yang dibencinya setengah mati, adalah Sam Mo yang terus-menerus mengejarnya itu. Lebih-lebih kepada Kim Piao yang kurang ajar itu. Ceng Tic pernah tempur ketiga Sam Mo, karena berkelahi dengan tangan kosong, hampir-hampir ia sendiri mengalami kerugian. Kini tanpa ayah lagi, ia lolos pedang terus menikam bunda Kim Piao, siapa segera melawan dengan lak hong wajahnya. Sedang di lain pihak, Kuan Bing Bwe pun sudah bertempur dengan Hafatai. Orang-orang Hang Hwa 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 lainnya segera menghunus senjatanya maju menghampiri dan matle, terus mengawasi pada musuh besar, Ciaw Chong. Hanya Kau Ai Hiap dan Hiang-Hiang yang tak bersenjata. Wan Chi meskipun sudah serahkan pokiamnya pada Ciaw Chong, tapi suhunya, Hwa I Ching, berikan lagi sebuah pedang pusaka. Malah pedang itu pedang lengbi kiam milik Ciaw Chong yang telah dirampasnya ketika pertempuran di Bukit Pak Kaunia di Heng Chiu tempoh hari. Hwa I Ching sendiri tetap memakai pedangnya, Pek Hong Kiam. Sambil mengawasi jalannya pertempuran, ia tetap arahkan perhatiannya pada gerak gerik Ciaw Chong. Kim Piao dan Hafatai mati-matian mengadu jiwa untuk bertempur. Tapi pada jurus ke-20 permainan Sam Hun Kiam dari kedua suami istri itu kelihatan makin gencar, hingga kedua Sam Mo itu menjadi keripuhan sekali. Kini mereka hanya dapat bertahan diri, tak dapat balas menyerang. Tiba-tiba di antara kiblat pedang yang berkilat-kilat itu, Ceng Tick mengerung keras dan merangsang mati-matian. Kim Piao menjadi nekat hingga matanya merah seakan-akan berdarah. Ceng Tick susuli lagi dengan tusukan ke kakil lawan. Siapa ketika coba menghindar ke samping, telah menyusuli pula dengan sebuah tendangan. Belung. Kim Piao terjungkal ke dalam kolam, air mana segera berubah menjadi merah warnanya. Di sana pun Hapap Tai telah dilihat dengan sinar pedang Kuan Bing Bwe. Ketika sepasang suami istri dari Tian San itu mengaduk di pagoda Liok Hapta di Hangi Jiu Tempo Hari, kebetulan Tai Lei dan Hai Tong masih beristirahat karena sakit di gunung Tian Bok San jadi mereka tak menyaksikan kepandayan Tian San Siangeng itu. Maka demi tampak oleh mereka, bagaimana seorang wanita yang sudah ubanan itu mempunyai ilmu pedang yang sedemikian lihainya, hingga lekas juga seorang pria gagah semacam Hapap Tai itu akan kehilangan nyawanya, timbulah rasa kagum mereka melihat itu. Hai Tong menjadi sibuk. Dia teringat bahwa orang Mongol itu sudah beberapa kali melepas budi padanya, maka cepat ia memberi keterangan pada Susioknya, Hwe I Ching, katanya, Susiok, dia bukan orang jahat, tolonglah dia Hwe I Ching mengangguk. Justru pada saat itu, Kuan Bing Bwe sedang melancarkan serangan yang ganas. Menusuk kaki, ke sebelah kiri dan kanan tubuh, hingga kepala Hapap Tai mandi keringat dan terus-terusan mundur. Dalam saat-saat yang berbahaya itu, tiba-tiba Hwe I Ching melesat maju, terang, Pek Liong Kiam telah beradu dan menghadang tusukan Kuan Bing Bwe yang mematikan itu. To'aso, orang ini tidak jahat, ampunilah dia seru Hwe I Ching. Melihat Hwe I Ching sudah membuka mulut, Kuan Bing Bwe tak mau menghilangkan muka orang dan terpaksa menyimpan pedangnya. Hwe I Ching berpaling dan dapatkan hafap Tai tersengal-sengal nafasnya. Karena keliwat banyak sekali gunakan tenaga, tubuh jago Mongol itu agak terhuyung-huyung. Lekas haturkan terima kasih pada Kuan Tai Hiap yang mengampuni jiwamu, seru Hwe I Ching padanya. Di luar dugaan, hafap Tai itu seorang lelaki sejati. Dia sangat menjunjung setia kawan. Bahwa dari ke-6 liukmu hanya ia sendiri yang masih hidup, ia malu untuk hidup. Golok diangkat dan segera berseru nyaring, mengapa ku harus minta belas kasehannya ucapan itu dibarengi dengan gerakan hendak merangsang maju lagi. Tapi segera terdengar suara kerupjukan dari dalam kolam, dan muncullah Kim Piao yang pelan-pelan berenang ke tepi. Hafap Tai cepat lempar goloknya, untuk menolongi. Ternyata Kim Piao luka parah dan terminum, banyak sekali air. Seolah-olah tak menghiraukan orang-orang di sekitarnya, hafap Tai mengurut-urut pada saudaranya itu. Tiba-tiba Ceng Tong memburu datang. Bangsat busuk dan perat si gadis terus menikam. Melihat itu, saking gugupnya hafap Tai menangkis dengan tangannya. Ketika melihat pedang si nona hampir mengenai lengannya, tiba-tiba teringatlah koai hiatkan jasa orang bongol itu membantu menghalau kawanan serigala tempoh hari. Buru-buru dijumputnya sebuah batu keriki lalu ditimpukan. Berbareng dengan suara mendering, tangan Ceng Tong tergetar kesemutan dan jatuhlah pedangnya. Nona itu terkesiap tak habis mengerti. Bereskan dulu bangsat seti itu, kedua orang ini tak nanti bisa lolos, seru koai hiat. Kini Kiao Cong terkepung. Di hadapannya adalah orang besi seperti Bun Tai Lei, Afandi, Tan Kehlok, Liok Hwe I Ching dan Tianti Koai Hiap. Harapan untuk lolos, seperti awan tertiup angin. Dengan mengelah napas putus asa, ia terus akan dekat mengadu jiwa. Tiba-tiba dari belakang Hwe I Ching berkelebat keluar sebuah bayangan. Muka orang ini putih meletak, matanya indah bening seperti sebuah lukisan. Ia bukan lain ialah putri Li Hik Siu dari Heng Jiu, yakni Li Wan Chi. Dengan menghunus pedang, Nona itu menerjang dan memaki. Kau ini betul-betul bangsat busuk dan sebelum orang-orang dapat berbuat apa-apa, Wan Chi sudah lompat ke muka Kiao Cong dan tiba-tiba berbisik. Ku datang menolongmu berbareng itu pedangnya menyambar-nyambar. Kiao Cong berkelit seraya bingung akan maksud si Nona. Tiba-tiba Wan Chi pura-pura tergelincir, terus sempoyongan maju lagi dan kembali berbisik, lekas ringkus aku Kiao Cong seperti disedarkan. Begitu tangannya kanan menangkis, tangannya kiri sebat menangkap lengan si Nona. Terang pedangnya ternyata terbabat kutung. Untuk kekagetannya, dilihatnya pedang yang dipakai si Nona itu ternyata adalah pedang lengbik yang miliknya. Karuan bukan main tambah girang haja. Tetap pada saat itu, Bun Tai Lei, Haetong, Jun Hawe dan Tan Cengtik berbareng maju hendak menolongi si Nona. Tapi Kiao Cong dengan sebatnya telah merampas lengbik yang segera memutar dengan serunya. Kim Tiok dan Siang Kau senjata lawan terbabat kutung. Sedang Bun Tai Lei dan Cengtik buru-buru menarik senjatanya, hingga tak sampai terbabat. Sedera Kiao Cong tandaskan lengbik yang ke punggung Wan Chi dan serunya mengancam, setindak kamu maju. Segera, ku habisi nyawanya. Lekas berikan jalan padaku perubahan itu sungguh diluar dugaan orang-orang. Pada detik-detik Kiao Cong akan sudah dapat diringkus, tak terduga Wan Chi datang mengacau. Semua orang salah duga dan sesalkan Nona itu yang dikiranya termaha jasa, tapi sebaliknya merusak rencana serta menjadi barang tanggungan si sangsat. Wan Chi pura-pura menggelandot di bahu Kiao Cong sehingga sepintas pandang, ia seperti kena ditutup Kiao Cong, lemas tak bertenaga. Sebaliknya Kiao Cong dapat angin. Dilihatnya orang-orang sama melongot, tak berani menyerang. Hendak ia pikirkan jalan untuk lolos atau Wan Chi kembali berbisik pelan-pelan di dekat telinganya, kembali ke dalam perut gunung lagi. Kiao Cong anggap jalan itu yang terbaik, ia terus langkahkan kaki ke dalam terowongan di bawah tanah. Koei Hiap dan Ceng Tik seperti semut dipanggang di atas wajan, bagaimana marahnya, jangan ditanya lagi. Koei Hiap memungut sebuah kerikil sedang Ceng Tik mengeluarkan tiga batang pot picu dan serentak ditimpukan ke belakang Kiao Cong. Tapi jago butong pai ini cepat mendekan badan, sembari cepatkan langkahnya masuk ke dalam terowongan. Aduh tiba-tiba kedengaran Wan Chi pura-pura menjerit. Hal ini membuat Hwei Ching sibuk bukan kepalang. Jangan mengejar, kita cari lain jalan serunya. Dia sungguh-sungguh berkhawatir kalau Ciao Cong menjadi hilap dan melukai murid kesayangannya itu. Cepat semua orang masuk ke dalam terowongan untuk mengikuti jejak Ciao Cong. Tinggal Ceng Tong seorang diri, sambil menyoren pedang mengawasi dengan mata melotot pada Kim Piao. Hafat tai asik membalut luka saudaranya, sedikitpun ia tak menghiraukan akan segala kejadian. Di sekelilingnya tadi, kuatir Ceng Tong kena apa-apa, sampai di mulut terowongan Tan Kehlok merandek, Katanya kepada Hiang Hiang, kita turut menunggu di sini saja menemani Cicimu, Hiang Hiang setuju dan keduanya balik menghampiri Ceng Tong. Sementara itu dengan menyerep Wan Chi, Ciao Cong lari dengan kencangnya. Sedang rombongan orang-orang tadi, hanya mengikuti dari belakang, tak berani terlalu merangsat. Lorong terowongan itu penuh berliku-liku, sehingga tak dapat melepas senjata rahasia. Habis menyusur lorong, segera akan tiba keluar, dan akan dapatlah Ciao Cong melintasi pintu batu. Ini berarti, loloslah sudah. Kauai Hiap cepat akan bertindak. Tapi ketika baru saja ia akan melesat untuk menyerang belakang orang, tiba-tiba di tempat yang gelap itu ia mendengar suara mengaum beberapa kali. Tahu kalau musuh melepas senjata rahasia koai Hiap buru-buru menempel badan di dinding terowongan seraya berseru, Hai, berwok, wajanmu sebat sekali Afandi sudah melangkah maju dengan menghadankan wajan ke muka. Segera terdengar suara berdering-dering di pantat wajan. Itulah berpuluh-puluh batang jarum huyong ciam yang dilepas Ciao Cong. Haha, enak hidangan jarum mas goreng Afandi berkau-kau. Tapi kelambatan beberapa detik karena berhenti mengejar itu telah memberi kesempatan pada Ciao Cong dan Wan Chi untuk menerobos ke dalam pintu batu, yang terus ditutup sekuat-kuatnya. Koai Hiap dan Cengtik memburu untuk mendobrak pintu, tapi ternyata pintu yang menutup terowongan itu adalah bagian dalam, jadi sangat licin sekali, tiada. Pegangannya barang sebuah pun kedua jago tua itu adalah orang-orang yang berangasan, sudah tentu mulutnya tak henti-hentinya memaki kalang kabut. Sementara itu, setelah berada di luar pintu, Ciao Cong segera memantek lubang tarikan pintu dengan lonjoran emas. Habis itu ia mengelah nafas lega, katanya, terima kasih atas pertolongan Li Siok Cia ayahku dan Tio Susok adalah sama-sama pembesar kerajaan yang sedang menjalankan tugas. Sudah selayaknya ku menolong, Sahut Wan Chi tertawa. Ku harap Li Chiang Kun dan Li Tai Tai tak kurang suatu apa, kata Ciao Cong lalu menjalankan penghormatan seperti layaknya kepada keluarga pembesar tinggi. Kau adalah Susiok, Paman Guru, tak pantasku menerima kehormatan begitu. Sebaiknya kita cari jalan lolos. Suhu tentu mengerti akan perbuatanku ini, kalau sampai kena ketangkap, aku pasti dibunuhnya, kini mereka berjumlah besar. Kita harus lekas-lekas tinggalkan tempat ini, mengundang kawan-kawan yang liai, baru menangkap mereka lagi, kata Ciao Cong. Saat ini mereka tentu balik ke tepi kolam akan memutar untuk mengejar kemari. Tio Susiok, carilah akal, lekas di daerah padang pasir sini, tak mudahlah untuk meloloskan diri, memang ilmu silat Ciao Cong itu tinggi, tapi dalam hai tipu siasat, dia kurang pandai. Maka sesaat itu tampak ia mengerutkan keningnya, namun tak dapat segera menemukan akal. Sebaliknya Wan Chi pura-pura cemas, tengkura pada sebuah batu dan menangis. Li Shio Chia, jangan takut, kita tentu dapat lolos, menghibur Ciao Cong. Sekalipun andai kata kita bisa keluar dari kota tersesat ini, tapi dalam sehari dua hari, mereka tentu sudah dapat menyusulnya. Oh, mak, uh, uh, mak dengan ditangisi begitu rupa, bukan main sibuknya Ciao Cong. Berulang-ulang ia menggosok-gosok kepalannya, tapi tetap tak berdaya. Tiba-tiba tangisan Wan Chi tadi berubah menjadi gelap tertawa, katanya, sewaktu kecil apa kau tak pernah main goda sejak berumur lima tahun dan ayah Ciao Cong sudah meninggal dan ikut Seng Suhu belajar silat. Ma Chin dan Liu Khawe I Ching jauh lebih tua beberapa tahun dari dia. Oleh karena itulah, ia tak pernah mengecap kesenangan permainan kanak-kanak. Terpaksa dia gelengkan kepalanya. Jalanan-jalanan di kota tersesat ini luar biasa ruetnya. Kita cari tempat bersembunyi, kira-kira bersembunyi 3-4 hari mereka tentu mengira kita sudah berlalu dari sini dan tentu akan pergi mengejar. Pada waktu itu, barulah kita keluar, Ciao Cong ngulurkan jempol jarinya dan memuji, Ya, ya, Li Xio Chia, kau betul cerdik sekali, tapi ia merandek dan katanya pula, Tapi kita tak berbawa ransum, selama 3-4 hari, di atas bunggung kuda itu ada ransum dan air, Buru-buru Wan Chi menyanggapi kekhawatiran Ciao Cong dengan menunjuk ke arah kudanya. Bagus, mari lekas sembunyi seru Ciao Cong dengan girang. Begitulah keduanya terus loncat turun dan dengan naik dua ekor kuda, mereka berlari keluar. Tiba di persimpangan jalan Wan Chi berkata, Coba lihatlah bekas kotoran serigala ini. Jalan keluar sebenarnya ke arah kiri, tapi sebaiknya kita ambil jalanan. Yang di sebelah kanan saja, baru ia berkata, Tiba-tiba ekor kudanya menjengat ke atas, karena binatang itu mau buang kotoran. Buru-buruan Chi ambil ransum dan kantong air di punggung kuda, Dan tuntun kedua ekor kuda itu untuk menghadap ke jurusan kiri. Begitu tangannya mengibas cambuk, kedua binatang itu mencongklang dengan pesatnya ke depan. Mengapa tanya Ciao Cong karena heran? Jika mereka menyusul kemari dari melihat tapak kuda serta kotoran yang masih segar ini menuju ke arah kiri, Tak dapat tidak? Mereka tentu mengejar ke sana, sahut Wan Chi tertawa. Hai, siasat ini hebat benar. Ciao Cong memuji kegirangan. Ciao Cong dan Wan Chi segera menyusup masuk. Pada setiap tikungan, setiap pertigaan, Wan Chi senantiasa meletakkan tiga buah kerikil di tempat yang agak tak menyolok. Kerikil-kerikil itu ditumpuknya merupakan sebuah pertandaan rahasia. Ciao Cong anggap perbuatan Wan Chi itu baik sekali. Kalau tidak, mereka pasti terancam kesesatan jalan. Kira-kira setengah harian kemudian, jalanan makin rumit dan berbahaya. Entah sudah berapa banyak sekali tikungan dan pertigaan yang dilaluinya. Mendekat petang, Wan Chi mengajak berhenti untuk beristirahat dan menang sel perut. Tadi kuda yang seekor tak kita muati makanan dan air, sayang benar, kata Ciao Cong. Tak apalah, asal kita cukup menghemat. Sahut Wan Chi lalu menarahkan kantong makanan dan minuman ke dekat Ciao Cong. Seraya berkata, harap jaga baik-baik, inilah jiwa kita habis mengucap. Si Nona lalu menyingkir agak jauh untuk mencari tempat yang agak bersih dibuat tidur. Tengah malam, Ciao Cong loncat bangun karena kaget mendengar Wan Chi menjerit. Buru-buru dihampirinya, dan si Nona tampak menuding ke arah sana. Lekas, ada seekor serigala besar dengan menghunus pohiam, Ciao Cong sebat memburu. Tapi dua buah tikungan sudah dia membiluk, namun tak ada jejak seekor serigala pun. Takut tersesat, dia tak berani mengejar, dan balik ke tempatnya tadi. Tapi di situ, tak didapatinya Wan Chi. Li Siol Chia serunya nyaring-nyaring. Pada lain saat, ia begitu terkejut demi dilihatnya di tanah situ basah semua, sedang kantong air kelihatan lumplek. Buru-buru dipungutnya, dan didapatinya kantong itu hanya masih ketinggalan air sedikit sekali. Suatu hal yang mencemaskan hatinya. Tengah ia masgul, tiba-tiba Wan Chi muncul dari jalanan gunung di sana. Serunya, di sana tadi ada seekor serigala menobros kemari untuk merampas air si Nona duduk numperah di tanah. Mukanya muram seperti hendak menangis. Karena, kita tak punya air, tak dapat kita tinggal lama-lama di sini. Besok kita harus nekat tinggalkan tempat ini, kata Chiao Chong. Biar aku sendiri coba-coba menyelidiki, tunggulah kau di sini, kata Wan Chi. Kemudian seraya terus berbangkit. Sebaiknya kita pergi berdua, kata Chiao Chong. Jangan. Kalau kesamplokan dengan mereka, apakah kau kira masih bisa hidup? Kalau aku lain soal lagi, bantah si Nona. Chiao Chong anggap omongan si Nona benar. Maka dia terpaksa tinggal dan hanya pesan supaya si Nona berhati-hati. Em, pinjamkan pokiamu padaku Pintawan Chi. Tanpa curiga, Chiao Chong serahkan lengbit kiamnya. Ketika itu bulan remang-remang, dengan menurutkan batu-batu kerikil pertandaannya, Wan Chi berjalan keluar. Setiap kali tiba di pertiga jalan, ditumpuknya sebuah batu pertandaan baru, sedang batu yang lama, diurukinya dengan pasir. Andai kata Chiao Chong menyusul, dia pasti akan bingung, dan tak nanti mampu keluar dari situ. Diam-diam Nona Natal itu tertawa, karena ialah sendiri yang sebetulnya mengatakan ada serigala dan menumpahkan kantong air dan Chiao Chong sudah sedemikian percaya seperti kerbau tercocok hidungnya, sampai lengbit kiam pun diserahkannya kembali. Dekat Fajar, ia sudah berada di jalan yang benar. Di ujung tikungan sana, ia dengar orang sedang memaki-maki. Lihat saja, masa aku tak dapat meremukan tulangnya dan membesat kulitnya demikian terdengar seorang sedang mengomel. Ya, untuk meremuk tulang dan membesat kulit, juga harus dapat mencarinya sampai dapat, kata seorang lagi dengan tertawa. Aduh tiba-tiba Wan Chi menjerit dan lalu pura-pura jatuh. Yang muncul menolong dengan seketika, bukan lain adalah Tianti Koai Hiap dan Afandi. Ketika mendapatkan si Nona masih bernapas dari tak terluka, legalah hati keduanya. Koai Hiap segera memberi pertolongan. Sebaliknya Afandi tertawa setengah mengomel, Nona yang nakal, kalau seandainya menjadi anakku perempuan, jangan panggil aku aja kalau tidak aku rangket dia. Namun Wan Chi masih pura-pura tak ingat orang, melihat itu jengkelah si berwok. Kalau, ia benar-benar pingsan, ku cambuk sepuluh kali tentu ia. Masih belum ingat orang katanya. Untuk membuktikan ancamannya si berwok segera mencambuknya sekali dan tepat pada pundak si Nona. Hendak Koai Hiap mencegahnya, tapi untuk keheranannya dilihatnya Wan Chi sudah membuka mata. Ai, si gadis pura-pura menggerang. Huh, lihat, cambuku lebih liai dari ilmu Mutui Kiong Hiap, mengurut jalan darah Afandi mengejek Koai Hiap. Jenggot panjang ini benar-benar hebat, diam-diam Koai Hiap mengira kalau Afandi betul-betul punya ilmu cambukan untuk menolong orang tingsan. Namun ia tak sempat menanyakan, terus bertanya kepada Wan Chi, bagaimana, apakah kau tidak terluka? Di mana si bangsat itu ditawan olehnya tadi, bukan main takutku. Ketika kemarin malam ia tengah menggeros, aku diam-diam melarikan diri, demikian Wan Chi mengarang penyahutan yang masuk di akal. Mana dia, antarkan aku ke sana kata Koai Hiap. Baik, sahut Wan Chi terus akan bangkit. Tapi tubuhnya sempoyongan, hingga Koai Hiap buru-buru menyanggapi, dan dipimpinnya. Kalian berdua pergilah, aku menunggu di sini, kata Afandi. Ha, Pak Berwok mau ongkang-ongkang. Baik, tanpa kau kita pun dapat menghadapinya, kata Koai Hiap. Tak lama dari kepergian kedua orang itu, datanglah Liok Hwe I Ching, Tan Cheng Ti, Tan Kehlok, Bun Tai Lei dan lain-lainnya. Tak mau Afandi mencampuri pembicaraan mereka yang uplek menceritakan hasil penguberannya yang nihil itu. Dia tetap tersenyum simpul saja. Chiang Chin dan Sim Hai menggusur datang Kim Piau dan Hafap Tai dan duduk. Di sebelah sana. Tak lama kemudian muncullah Koai Hiap serta Wan Chi. Hal mana membuat gembira hati semua orang. Hwe I Ching dan Lu Ping segera datang menghiburi si nona. Jenggot panjang, cerdik sekali kau, menghemat kaki. Ia tak kenal jalanan lagi. Bilak-biluk dan hampir-hampir tak dapat keluar, seru Koai Hiap. Semua orang mengambil putusan, biar bagaimana tetap akan mencari sampai dapat si Chiang Chong itu. Tapi yang menjadi kesulitan, adalah jalanan-jalanan di kota sesat yang membingungkan itu. Sekalipun Cheng Tong dan Tian Hang yang biasanya paling banyak sekali akal itu, saat itu pun tak berdaya. Kalau saja kita punya dua ekor serigala. Tentu bereslah. Usul Tian Hang itu, disambut dengan senyum oleh Afandi. Sudah tentu Tian Hang merasa tak enak dan buru-buru menghampiri si orang Ui itu untuk minta tolong. Katanya, kita semua sudah tak berdaya. Harap lo Chiang Pua suka memberi petunjuk. Belum menjawab, Afandi sudah menuding kepada Hai Tong. Katanya dengan tertawa, pemecahannya ada padanya. Mengapa tak suruh dia aku Hai Tong melengat. Afandi mengangguk, lalu mendengat ke atas sambil tertawa panjang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia terus melengkah ke punggung keledainya, dan pergi tanpa menoleh pula. Bermula Tian Hang kira kalau Afandi memperolok-olok, tapi setelah dipikirkan sejenak, segera dia mendapat pikiran terang. Dalam kata-kata dan perbuatan Wan Chi selama ini. Nampak terselip apa-apa. Jangan-jangan soal Chiao Chong itu ada di tangan si Nona. Dengan kesimpulan itu, cepat ia mendapatkan Lupin dan membisikinya. Lepin pun seorang wanita yang cerdas, seketika ia pun dapat menangkap hal itu. Dengan mengambil semangkuk air dan sepiring dendeng kambing, dihampirinya Wan Chi. Li Moai Moai, kau memang hebat. Masa kau bisa terlolos dari tangan Chiao Chong yang ganas itu ya? Waktu itu aku betul-betul ceroboh. Aku lari sekenanya, asal bisa lolos saja, sehingga tak ku kena lagi jalanan-jalanannya. Syukur Tuhan melindungi diriku. Wan Chi, si Nona cedik itu, telah menduga bahwa Lupin tentu akan menanyakan jalan-jalannya nanti, maka lebih dulu ia telah memberi keterangan begitu. Memang Lupin tadi sangsi apakah si Nona itu sungguh-sungguh mengetahui akan tempat persembunyian Chiao Chong. Tapi kini dengan sekali menyahut si Nona telah menghapus jejak, diam-diam ia geli melihat si Nona yang begitu licih itu. Katanya, semua saudara-saudara kita sangat menginginkan si bangsat itu. Coba kau ingat-ingat betul, tentu akan dapat mengenal jalanan itu. Kalau saja pikiran tenang seperti biasa, tentu tak sampai begitu tolong tak ingat sedikit pun juga, sahut si Nona. Ayo, jangan ngambek, Nona manis, kata Lupin lalu membisiki ketelinga si Nona, apa yang kau kandung dalam hatimu itu, tahulah aku. Asal kau mau membantu kita orang, kita pun tentu akan menyelesaikan urusanmu itu, selebar mukawan Cimerah, sahutnya dengan suara lemah, tak ada orang yang sayang padaku lagi, mengapa aku begitu? Bodoh melarikan diri dari orang seti itu. Kan lebih baik dibinasa di tangannya, melihat itu, Luting kewalahan, lalu simpangkan pembicaraannya, adikku, kau rupanya letih, minum dan mengasolah dulu, setelah si Nona mau menurut, Luting segera mendapatkan haitong dan berbicara sejenak. Wajah pemuda itu kelihatan sungkan dari apa yang dibicarakan dengan Luting, giginya dikatukkan kencang-kencang seperti orang berpikir keras. Akhirnya ia menepuk pahanya, katanya, baik untuk membalas budi suhu, apapun aku menurut, sementara itu, Wan Chi hanya pejamkan mati untuk mengasol. Ia tak hiraukan orang-orang itu, maka sekalipun haitong maju menghampiri, tak sekali ia menggubris, kalau saja si anak muda itu tak membuka mulut. Li Sumo Ai, beberapa kali kau telah tolong jiwaku. Aku bukan seorang yang tak kenal budi. Kali ini kumohon kau suka membantu lagi, kata heitong. Habis berkata, pemuda itu menjura. Hai, Iesuko, mengapa berbuat begitu? Kita kan orang sendiri, cukup menyuruhnya, masa aku tak mau sahutuan Chi? Ucapan si nona itu terang mengandung ejekan, namun karena satu-satunya jalan harus minta bantuannya, haitong terpaksa bersabar. Tiaw Chong si bangsat itu, telah membunuh suhuku dengan tidak semata meta. Barang siapa yang dapat membantu untuk membalaskan sakit hatiku, disuruh jadi sapi atau kudanya, aku pun rela, di luar dugaan, Wan Chi menjadi gulsar, pikirnya, Ho, jadi kelak kalau kau memperistrikan aku, kau merasa seperti menjadi sapi dan kuda, karena pikiran itu, hatinya menjadi tawar dan menyahut, di hadapan kita kan ada banyak sekali Eng Hiong dan Tai Hiap. Di samping itu masih ada Chong Tochu, mengapa tak kau minta bantuannya? Selama dalam perjalanan kau selalu menghindar, seolah-olah kalau melihat aku, kau bakal celaka dan sibuk. Mana orang seperti aku begini, bisa membantu urusanmu? Kalau kau tidak menyingkir dari hadapanku, jangan sesalkan aku kalau nanti memaki kau dengan kata-kata yang kasar. Semua orang tadi masih duduk sembari berunding keu untuk mengejar Xiao Chong. Tak mereka hiraukan apa yang dibicarakan oleh Lu Ping, Wan Chi dan Hai Tong. Tapi ketika dilihatnya Wan Chi berkata-kata dengan suara keras, mukanya merah padam, sementara Hai Tong tundukan kepala beringsuting-sut menyingkir, mereka menjadi haran. Juga Tian Hang dan Lu Ping ketika mendapatkan Hai Tong ketemu batunya, mereka saling pandang dengan senyuman kecut. Buru-buru Tan Kehlok ditariknya ke samping dan diajaknya berunding dengan bisik-bisik. Sebaiknya kita minta Liok Lo Chiampu untuk mengomonginya, tentu ia mau tunduk. Ucapan ketua Hang Hwa Hwa itu diputus dengan jeritan kaget dari Chiang Chin dan Sim Lai. Kehlok lekas berpaling dan dapatkan Kim Piau dengan kalap sedang menubruk ke arah Cheng Tau. Cepat sekali ketua itu melesat untuk menarik lengan musuh itu, tapi tak keburu. Juga Jun Hwa yang coba menghadang, telah kena dijorokan oleh Kim Piau hingga terpental ke belakang. Bunuhlah aku seru Kim Piau sembari menerjang. Karena terkejut dan marah, Cheng Tong tusukan pedangnya ke dada orang. Tapi ternyata Kim Piau tak mau menghindar, malah terus menubruknya, hingga tak ampun lagi dadanya. Tertembus ujung pedang. Tak sekali Cheng Tong mengira kalau orang itu berlaku begitu dekat. Buru-buru dicabutnya pedang, darah munkrat mengenai pakaiannya. Ketika orang-orang sama menghampiri, Kim Piau sudah menggeletak. Hafat Tai sibuk menolong, tapi ternyata tak dapat tertolong lagi. Penasaran? Matipun aku penasaran Kim Piau mengeluh. Logi, kau minta apa tanya Hafat Tai? Kalau aku bisa mencium tangannya, matipun aku puas napas Kim Piau terengah-engah, matanya memandang Cheng Tong. Nona, dia tengah dalam perjalanan ke dunia baka, kasihanilah, ujar Hafat Tai. Cheng Tong tak mau dengarkan habis ucapan Hafat Tai, terus berlalu. Wajahnya pilas karena menahan amarah. Tan Keho merasa kasihan, dan akan membujuk Cheng Tong, tapi Nona itu makin menyikir jauh-jauh. Karena putus asa, Kim Piau mengeluarkan lahan napas yang panjang terus meninggal. Dengan menahan air mata, Hafat Tai loncat bangun menuding ke belakang Cheng Tong dan memaki, kau wanita yang kejam. Kau membunuhnya, aku tak menjalankan, karena ia memang jahat. Tapi untuk memenuhi permintaan orang yang sudah dekat ajalnya sebagai dia, mengapa kau keberatan jangan ngacobe lo saja, mengganggu ketenangan bentak Chiang Chin. Tapi Hafat Tai tak ambil pusing, terus mendamprat. Chiang Chin hilang sabar, lalu akan menghantam, tapi dicegah Hei Tong. Dan pada saat itu, Hwe I Ching tampil ke muka, serunya, kau punya Chiaobun Kisamia itu, akulah yang membunuhnya. Tak ada sangkut pautnya dengan lain orang. Perserikatan Kuantong Lyokmo, kini hanya tinggal kau seorang. Kita mengetahui kau seorang jujur, sehingga segan mengganggu. Sekarang pergilah, kalau kelakau akan menuntut balas, carilah aku, tanpa menjawab. Hafat Tai memondong mayat Kim Piau, terus berlalu. Hei Tong mengambil sebuah kantong air, sebuah kantong makanan dan seekor kuda. Hap to aku, aku dapat menghormati kau sebagai seorang laki-laki. Kuda ini, harapkah suka terima, kata Hei Tong. Hafat Tai mengangguk, lalu letakkan mayat Kim Piau di atas kuda. Hei Tong menuang semangkok air, diminumnya separoh, lalu diberikan pada Hafat Tai dan katanya pula, air mengganti arak. Sebagai tanda perpisahan, Hafat Tai meminumnya, Hei Tong mengeluarkan seruling emasnya. Alat itu sekalipun kena terbabat Xiao Chong, tapi masih dapat dibunyikan. Hei Tong mulai meniup. Mendengar Hei Tong meniup lagu padang rumput Mongolia, tergeraklah hati Hafat Tai. Dia pun meniup trompet tanduknya. Ketika di dalam perahu di atas sungai Hoangho dahulu, waktu Hafat Tai meniup trompet tanduknya, diam-diam Hei Tong mencatat dalam hati. Dengan lagunya tadi, Hei Tong hendak mengantar perpisahan untuk jago dari Mongol itu. Begitu sunyi dan rawan irama lagu itu, sehingga orang-orang sama terpesona. Malah Hiang-Hiang yang berperasaan halus itu, telah mengucurkan air mata. Lagu selesai, Hafat Tai menyimpan trompetnya, tanpa berpaling lagi, ia terus menaiki kuda dan berlalu. Kedua orang itu adalah kaum lelaki sejati, kata Luping kepada Wan Chi sambil menunjuk ke arah Hei Tong dan Hafat Tai. Betul itu balas Wan Chi. Ya, dan mengapa kau tak mau membantu kepentingannya? Kalau aku dapat, tentu bersedia, Wan Chi mengolah nafas. Moai Moai, jangan mengelabui. Kalau sampai liok tohu memaksamu, kau pasti kurang enak, leluping tertawa. Jangan kata aku memang tak ingat jalanan itu, sekalipun bisa mengingatnya, kalau aku tak mau menunjukkan, habis mau diapakan. Sedari dulu, kaum wanita selalu berpegang pada dalil Sam Chiung Sutek, mengindahkan tiga perkara, menjalankan empat hal. Dalam Sam Chiung itu, tak ada disebut mengindahkan Suhau, leluping tertawa, katanya, ayah hanya mengajarku ilmu menggunakan golok dan mencuri barang. Ujar-ujar Hong Hau Chu, sedikit pun tak ku ketahui. Adik yang baik? Coba tuturkanlah, apa yang disebut Sam Chiung Sutek itu sutek atau empat hal yakni, peribudi, lahirnya, tutur bahasa dan kecakapan. Jelasnya, bagi kaum wanita yang pertama harus mengutamakan tingkah laku peribudi. Setelah itu, memperhatikan perawatan jasmaninya, tutur kata dan urusan rumah tangga. Oh, begitu, Lui Ting tertawa, aku cocok, hanya soal lahirnya tadi, adalah pemberian alam. Kalau ayah bunda melahirkan aku bermuka jelek, apa dayaku? Dan apa itu Sam Chiung? Kau pura-pura bodoh, tak sedih aku mengatakan, tiba-tiba Wan Chi mengambili dan melengus. Dengan tertawa, leluping lalu mendapatkan HW I Ching untuk memberitahukannya. Sam Chiung adalah tiga soal tata kesopanan, iyalah, kalau belum menikah, seorang wanita harus turut pada orang tuanya. Setelah menikah, pada seng suami dan kalau suaminya meninggal harus ikut pada seng anak. Inilah ajaran Hong Chu yang berlaku pada keluarga-keluarga kaum pembesar. Bagi kaum Kang Ngong seperti kita, tak memusingi hal itu, menerangkan HW I Ching. Memang demikianlah, leluping tertawa turut pada ayah bunda, itu sudah selayaknya. Tapi untuk menurut pada, suami, harus ditimbang dulu baik tidaknya. Suami meninggal, lalu mengikut anak, itu lebih lucu lagi. Andai kata anaknya masih kecil, apa juga mesti diturut muridku itu memang aneh perangainya. Kau kira apa ia sungguh-sungguh tak mau menunjukkan jalanan itu, tanya HW I Ching. Kutahu maksudnya. Karena belum menikah, ia hanya mau mendengar perintah ayahnya saja. Tapi Li Chiang pun berada di Hang Chiung yang begitu jauh dari sini. Taruh kata dia di sini, belum tentu akan dapat membantu kita. Kini hanya terbuka jalan yang kedua itu. Yang kedua buru-buru HW I Ching menyanggapi, ia kan belum bersuami. Ai, itulah leluping tertawa, kita harus carikan pasangan untuknya. Dengan perintah suaminya, ia pasti menurut disuruh menunjukkan jalan. HW I Ching tersedar. Memang siang-siang urusan muridnya itu sudah diketahuinya. Sutipnya, Hai Tong, pun pantas dan jadikan jodohnya. Semula memang sudah ada niat itu dalam hati HW I Ching. Soalnya hanya tunggu waktu yang baik, apabila, urusan sudah selesai. Rupanya hal itu tak boleh ditunda lama-lama. Oh, jadi yang dimaksud dengan Sam Chiung Sutek itu, adalah untuk urusan itu. Mengapa tak kau terangkan dengan singkat saja HW I Ching menyomel kirang? Keduanya berunding dengan Tan Kehlok, lalu memanggil datang Hai Tong, dan ditetapkannya. Tian Ti Kho Ai Hiap akan diminta menjadi wali dari pihak mempelai laki-laki sedang wali dari pihak perempuan adalah Tian San Siangeng berdua. Liok Lao Ko, benar-benar kau kewalahan pada muridmu itu, sampai kita semua ini tak berdaya. Kho Ai Hiap tertawa tergelak-gelak demi mendengar keputusan itu. Selesai bermupakat, lalu mereka menghampiri Wan Chi. Wan Chi, telah bertahun-taun aku berkumpul dengan K sebagai suhu dan murid. Hubungan kita sudah seperti ayah dan anak. Seorang gadis seperti kau berkelana di luaran, sungguh menjadi pikiranku saja, demikian kata HW I Ching. Ayahmu tak berada di sini, terpaksa kugunakan hakku sebagai ayahmu untuk mencarikan tempat berteduh bagimu, kata HW I Ching pula. Wan Chi tundukan kepala tak menyaut. Sukomu, Hai Tong, sejak suhunya dibinasakan orang, kini menjadi tanggunganku. Nanti setelah kamu berdua terangkap jodoh, tentu bisa saling merawati. Jadi biarlah aku dapat meletakkan gebanku, kembali HW I Ching mengomongi. Kesemuanya itu, sebenarnya sudah dalam hitungan Wan Chi, namun di muka setian banyak sekali orang, tak urung ia merah padam kemalu-maluan. Jawabnya dengan suara pelahan, terserah pada suhau, aku tak berani mengambil putusan sendiri. Ah, kau masih pura-pura enggan tiba-tiba Chiang Chin menyelatuk. Ketika di Tianbok San kita ubek-ubekan cari padamu, kiranya kau bersembunyi di. Chiang Chin tak dapat melanjutkan kata-katanya, karena mulutnya segera didekap Jun HWA. Ayahmu pernah menahan Ie Sutit di kediamannya sampai sekian lama, tentunya ia sudah menjatuhkan pilihannya. Baik sekarang kita bikin penetapan dulu, kelak kita beritahu ayahmu, dia pasti girang, kata HW I Ching. Wan Chi tetap tundukkan kepala tak menyaut. Ya, sudahlah, Li Moai Moai setuju. Sip Sutit, kau mau kasih panjer apa segera Luting menengahi. Hai Tong merabah badannya, hanya uang perak yang ada. Dia gelisah. Ketika meneruskan merabah, tangannya menyinggung potongan seruling emas yang dipapas Chiang Wocong. Pikirnya, kalau bertemu dengan tukang emas, akan disambungnya lagi. Liok Su Siok, Siang Otit tak punya barang apa-apa. Tapi potongan seruling ini adalah dari bahan emas murni, katanya kepada HW I Ching. Bagus, pada hari bahagia kamu berdua nanti, kedua belah potongan seruling ini nanti disambung jadi satu, ujar HW I Ching tertawa. Semua orang gagah, segera memberi selamat pada calon mempelai berdua. Wan Chi tak mau menerima potongan seruling itu, tapi Luting memaksanya. Dan kau mau serahkan apa? Tanya Lu Ping. Kegembiraan Wan Chi nampak pada wajahnya yang berseri-seri, tertawalah ia, aku tak punya apa-apa. Wan Chi, senjata rahasia kepunyaanmu itu bukankah dari emas juga selah HW I Ching tertawa. Benar Lu Ping bertepuk tangan, lalu menyambar senjata rahasia itu, huyong ciam, dan diserahkan sepuluh batang pada hlai. Tong, inilah benar-benar yang disebut jodoh yang aneh dari jarum dengan seruling, seru kehlok. Melihat semua gembira, hiang-hiang menanyakan tan kehlok, dan ketika diberitahukan, hiang-hiang pun turut girang. Segera ia melolos cincin batu giyok putih dari jarinya, ia memakaikannya ke dalam jari wanci, selaku tanda memberi selamat. Juga Cheng Tong tak mau ketinggalan mengaturkan selamat. Tapi dalam hatinya, nona Ui itu mengeluh, andai kata kau tidak menyaru seorang lelaki, tentu keadaanku tidak sampai begini dalam selasana kegirangan itu, diam-diam koai hiap dan Tian San Siang Eng memperhatikan wajah tan kehlok. Tadi tegas diketahuinya bagaimana orang muda itu begitu cemas dan buru-buru bertindak ketika Kim Piao menyerbu kepada Cheng Tong. Dan kini anak muda itu berada di samping kedua nona Ui sedang pasang ngomong dengan gembira. Kalau ditilik dari situ, terang dia bukan sebangsa orang yang tak kenal budi, atau dapat baru, lantas buang yang lama. Selesai bertukar panjer, semua orang menyingkir. Setelah berduaan dengan calon istrinya, Hai Tong berkata, Li Sumo Ai, dimanakah sebenarnya bangsat itu anci mendongkol sekali atas sikap tunangannya yang tak mau tahu perasaan seorang gadis itu. Sekali membuka mulut, soal Chiao Chong yang ditanyakan. Mana aku tahu, sahutnya ketus. Hai Tong berpikir sejurus, tiba-tiba dia berkuih, jongkok, dan manggutkan kepalanya ke tanah sampai tiga kali, ia menangis. Dulu aku adalah seorang suhu chai yang miskin, beruntung suhu telah menerima aku menjadi murid dan menurunkan ilmu silatnya. Belum aku dapat membalas budinya itu, beliau telah dibinasakan secara hina oleh Tio Chiao Chong. Li Sumo Ai, mohonka sudi memberi bantuan, hal itu sungguh diluar dugaan wanci, siapa buru-buru mengangkatnya bangun, lalu memberikan sapu tangan seraya berkata dengan lemah lembut, bersihkanlah air mataku, lekas, mari kuantar kesana. Tepat dengan kata-kata itu, terdengarlah suara tepukan tangan dan luping loncat keluar terus menyanyi, siu chai kecil, bukan takut karena berwajah jelek, Hanya takut kepada istrinya, sehingga buru-buru manggut-manggutkan kepala selebar mukawan cimerah padam saking malunya, dan terus berosot lari ke dalam. Sebaliknya hai tong terlongong-longong. Lekas kejar sana seru luping. Tanpa berayal, hai tong lantas mengejar. Nelping berteriak-teriak pula dan yang pertama-tama datang adalah Bun Tai Lei, siapa juga ikut meneriaki orang-orang untuk diajak ikut kemana arah larinya wanci. Di lain pihak ketika wanci tak nampak kembali, ciaw chong segera makan rangsum kering, pikirannya cemas memikirkan jalan untuk lolos, dan bagaimana dia akan cari kawan untuk menumpas gerombolan Hong HWA-HWA nanti. Pikirannya makin jauh melayang, wanci adalah putri seorang ciangkun, seorang gadis yang elok parasnya. Sedang dirinya sampai pada saat itu masih tetap membujang, kalau sampai dia dapat memperistrikannya, tentu akan lebih semaraklah hidupnya. Berjasa dan mempunyai seorang istri yang cantik, lagi seorang putri pembesar tinggi. Perjalanan ke hengcu sangatlah jauhnya, selama itu kalau bisa berhasil mempedayainya, urusan belakang. Mudahlah, selagi dia asyik membuat rencananya itu, tiba-tiba di depannya berkelebat sebuah bayangan. Bukan main girangnya ciaw chong ketika orang itu ternyata wanci adanya, siapa nampak tertawa riang. Buru-buru ciaw chong maju menyambutnya, tiba-tiba dari belakang si nona melesat maju seorang yang terus menerjangnya. Dalam kagetnya, ciaw chong masih bisa menghindar mundur, tangannya kiri dikerjakan dalam gerak menyingkap awan melihat matahari, ia menebas ke samping. Orang itu menyusup ke bawah, seruling di tangan kanan dan dua buah jari di tangan kirinya, berbareng menyerang dada. Ketika dilihatnya si penyerang itu adalah Kim Tiok Suu Chai Ye Haetong, murid dari mendiang suhengnya, bercekatlah hati ciaw chong. Namun ia tak tinggal diam, tangan kanan menangkis dengan kabut putih melintang di sungai, tangan kiri berbareng menyerang ke muka. Sewaktu Haetong berkelit, tahu-tahu punggungnya sudah dijambak ciaw chong terus dilontarkan ke atas gunung. Terkejut sekali wanci. Tanpa hiraukan apa-apa lagi, ia terus akan menerjang ciaw chong. Tapi berbareng dengan itu, di belakangnya terasa ada angin menyambar, dan seseorang telah mendahuluinya loncat menyanggapi tubuh Haetong, terus dibawanya mundur. Sewaktu mengenali bayangan itu adalah suhunya, sementara itu wajah wanci sudah pucat lesi, hatinya memukul keras. Dan pada lain saat, dalam sekejap saja, ciaw chong telah dipagari dengan belasan orang. Kini insyaplah dia, bahwa saat-saat kematiannya sudah di depan mata. Tiba-tiba ia memutar badan, tapi secepat itu, dua bayangan melesat dari samping untuk mencegat. Yang seorang, adalah Tiantiko Aihiyap, dan satunya Tan Cengtik. Orang si Tio, kau masih mau apa lagi? Ayo, ikut kami Hwe Icin berseru dari belakangnya. Tahu kalau dirinya bakal tak dapat lolos, masih Tiantiko Aihiyap, Tan Cengtik, Kuan Bing Bwe dan lain-lainnya dari sebelah belakang. Jadi Tiaw Chong diapik di tengah-tengah dan dibawanya keluar. Bermula, Tiaw Chong mengira kalau wanci sudah kurang hati-hati sehingga kesamplokan dengan mereka. Tapi ketika dilihatnya nona itu gembira dan tersenyum-senyum sambil mengomong dengan Li Ping, tahulah dia kalau sudah kena dijual. Marahnya bukan kepalang. Dan saking menahan hawa amarah itu, hampir-hampir diapingsan. Namun sedapat mungkin dikuatkan hatinya, sambil mengeretek gigi. Awas, kau, budak Hina yang menjual diriku ia menyumpah. Hampir petang, mereka sudah keluar dari kota sesat itu. Tan Kehlok menyerahkan banderingan Tiam Hia Chusoh kepada Chiang Chin dan Sim Hai supaya mengikat orang tawanannya. Tapi ketika Chiang Chin menyambuti tali banderingan itu, tiba-tiba Tiaw Chong menggerung terus memberosot maju menghampiri wanci. Sekali tangannya diulur, tangan si nona telah teringkus, leng di kiam direbut berbareng dengan sekuat-kuat tenaganya ia menghantam punggung si nona. Wanci coba menghindar ke samping, tapi sudah tak keburu. Lengannya kiri, kena kepelan Tiaw Chong yang dahsyat itu. Perak lengan itu patah dan pukulan kedua menyusul pula. Kejadian itu berlangsung dalam waktu yang cepat sekali, sehingga Hwe I Ching tak keburu menolong, baik ketika leng di kiam direbut maupun waktu lengan muridnya dihantam patah. Tapi untuk penyerangan Chiang Chong yang kedua itu, jago butong tai itu sudah dapat bertindak dengan tepat. Ia menghantam pelipis Tiaw Chong, mengarah jalan darah tai yang hiat. Tiaw Chong kibaskan sebelah tangannya, klak, dua tangan saling beradu dan dua-duanya mundur beberapa tindak. Sejak keluar dari perguruan, sudah lebih 20 tahun mereka tak pernah saling menguji kepandayan. Kini dengan sama-sama tergetar tangannya, masing-masing saling mengakui keunggulan lawan, dibanding ketika masih di tempat perguruan, jauh sekali bedanya. Wan Ciluka parah, ia menggelepak di tanah. Nelping buru-buru menolongnya, tapi karena tak tertahan sakitnya, nona itu pingsan. Koei Hiap ambil sebutir pil, dimasukkan ke mulut nona yang sial itu. Melihat perbuatan Tiaw Chong yang masih begitu kejam itu, semua orang gagah gusar dan rapat-rapat mengetungnya. Tahu kalau bakal binasa, Tiaw Chong mengambil keputusan hendak mati secara gagah. Maka dengan palangkan pokiam di dada, dia berkata dengan Jumawa, Kamu hendak maju berbareng atau satu per satu? Ku rasa lebih baik maju berbareng saja apa kepandayanmu, begitu sombong kau. Mari aku dulu yang melayani ceng tikpak kuat hatinya. Tan Loh Yacu, dengan diriku dia mempunyai permusuhan sebesar lautan, Idinkan aku yang pertama maju, Bun Tai Lei meminta. Dia membinasakan suhu secara keji, meskipun kepandayanku cetek, tapi biarlah aku yang lebih dulu. Bun 1297 Suko, kalau aku kewalahan, baru kaulah yang menyanggapi, Haetong tak mau mengalah. Begitu hebat rasa kebencian orang-orang itu pada Tiaw Chong, hingga mereka berebutan mau menghajarnya. Akhirnya Tan Kehlo usulkan supaya diundi. Dia bukan lawanku, aku tak ikut berundi, kata Koai Hiap. Tapi kita ini bukan lawannya, maka aku, Suso, Kiu Teh, Sip Teh, Sip Su Teh, dan Sim Hai mengambil satu undian saja. Nanti kami berenam tempur dia, kata Tian Hong. Tiaw Chong tak sabar lagi, katanya, Tan Tan Keh, ketika di Haetong Chiu kita telah berjanji hendak ibu. Kini apakah janji itu masih berlakutan kehlok tau kalau orang maukan dirinya lebih dulu? Maka jawabnya, benar, karena dipakau niat tanganmu terluka, maka kita pertangguhkan janji itu sampai tiga bulan. Tepat kalau hal itu kita selesaikan hari ini, nah, bagaimana kalau kutemani Tan Tan Keh lebih dulu, baru nanti lain-lain saudara-saudara kata Tiaw Chong. Sudah beberapa kali Tiaw Chong bertempur dengan Tan Kehlo, tau kalau dirinya lebih unggul setingkat. Maka pikirnya, sekali dapat dia ringkus anak muda itu, tentu terbukalah jalan lolos atau kalau tak mungkin meringkus, akan dihabisinya jiwa lawannya itu. Tan Kehlo adalah ketua Hang Hwa 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 E. Kematiannya cukup berharga dibayar dengan jiwanya sendiri. Tapi pikiran Tiaw Chong itu dapat ditebak oleh Tian Hong. Untuk menangkap bangsat semacam dirimu, mengapa Chong Tochoo perlu ketorkan tangannya? Dan persaudaran Hang Hwa 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 E kita ini dianggap apa? Kiu Teh, Sip Teh, Sip Su Teh, ayo kita ringkus dia. Atas seruan Tian Hao itu, Jun Hwa Hwa, Chi Yang Chin, Hai Tong dan Sim Hai segera loncat maju. Tiaw Chong tak gentar, malah ia tertawa lebar-lebar. Tadinya ku kira meski Hang Hwa 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 E adalah gerombolan rahasia yang menentang undang-undang, tapi mereka menjunjung peraturan Kang Ngau. Tapi, huh, kiranya hanya kaum bebodoran belaka ejeknya. Citko, kalau belum kalah atau menang dengan aku, rupanya matipun iakan penasaran, selakah lho. Baiklah, orang Sipio, hendak kau tumplek seluruh kepandaianmu apa saja, jangan ngimpi kau bisa lolos. Nah, majulah Chi Yang Chong tak sungkan lagi terus melolos Leng Bikiam, ujarnya, itulah bagus, mari keluarkan senjatamu mengalahkan kau dengan senjata, apa dapat disebut seorang enghiong cukup kalau aku bertangan kosong saja balas kehlok. Chi Yang Chong girang sekali, kesempatan itu tak mau dilewatkan begitu saja, katanya, bagus, kalau dengan pedang tak dapat ku kalahkan kau, aku segera bunuh diri, tak perlu kau orang turun tangan lagi. Tapi kalau menang, apa katamu tentu saja lain-lain Chi Yang Pua dan saudara-saudara yang ada di sini yang menggantikan melayanimu. Ku tahu, kau ingin benar jawabanku, kalau menang, kau boleh berlalu. Hahaha, sampai detik ini belum kau menginsyapi bahwa kejahatanmu itu sudah keliwat dari takerannya sahut kehlok. Mati dan hidup itu adalah takdir. Hina dan mulia sudah ada suratan nasib. Bagiku, orang si Tio, tak terlalu pandang berat soal kematian, Chi O Chong menghardi. Di dalam terowongan tanah di markas Heng Chi Chi Yang Kun, Bun Suya dan aku telah menangkap dan kemudian mengampuni jiwamu. Di Pak Kaunia dan di markas besar Chi Yang Kun Tiau HWI dua kali sudah kami ampuni lagi jiwamu. Baru-baru ini, kembali kami tolong jiwamu dari seragapan kawanan serigala. Bukankah Hang HWA HWE cukup melepas budi padamu? Tapi kau tetap tak merubah kejahatanmu. Nah, hari ini biar bagaimana juga, tak ada ampun lagi untukmu, kau serang dulu, aku akan mengalah empat kali tanpa membalas seranganmu, kata Chi O Chong. Baik seru kehlok seraya maju mengiring kedua kepelannya. Cepat Chi O Chong mendek ke bawah menghindar, tanpa mau membalas. Kehlok menyapu dengan kaki. Ketika Chi O Chong loncat ke atas, kehlok menyusuli dengan tendangan Wan Yang Lian Ho Antui, terus menyapu lagi. Menurut gerakan ilmu silat pada umumnya, kalau musuh menghindar dengan loncat ke atas, kalau hendak menyusuli serangan, kebanyak sekalian tentu menyerang bagian tubuh, supaya lawan tak dapat menghindar lagi. Tapi tidak demikian dengan gerakan tanpa kehlok. Dia menyusuli tendangan tadi, terang bakal menendang tempat kosong, karena tidak menurut peraturan ilmu silat. Tapi anehnya jatuhnya Chi O Chong dari loncatannya ke atas tadi, tepat dalam posisi arah tendangan tanpa kehlok itu. Itulah keajaiban dari Ho Ajo Kun, ilmu silat gerakan salah dari seratus bunga. Koei Hiap yang berdiri di samping, puas sekali hatinya sewaktu melihat murid kesayangannya dapat menggunakan ilmu silat ciptaannya dengan indah sekali. Dia berpaling ke arah Kuan Bing Bewe dan berkata, bagaimana luar biasa sekali cengtik menyanggapi. Karena tak berdaya menghindari serangan lawan yang aneh itu, Chi O Chong terpaksa mengirim sekali tusukan po kiam. Kedada orang. Buru-burutan kehlok tarik kakinya sendari miringkan tubuh untuk berkelit. Bangsat tak punya malu. Katanya mengalah empat kali, mengapa balas menyerang Chiang Chin memakinya. Chi O Chong tak ambil pusing, sekali lengbi kiam berkelebat, terdengarlah deru angin dari serangan po kiam ke kanan kiri lawan. HW I Ching terkesiap, pikirnya ilmu pedangnya sudah mencapai kesempurnaan. Dalam usia sama, mungkin suhu dulu tak selihai dia jago tua ini tetap bersiaga dengan pedang di tangan. Dia mengawasi gerakan Tan Kehlok dengan seksama. Begitu ketua Hang HW AHW itu kesalahan tangan, dia akan turun tangan dengan lantas. Tapi ternyata pertempuran makin lama makin seru. Sesosok tubuh Tan Kehlok seolah-olah merupakan sebuah bayangan yang berkelebatan di antara sinar pedang Chiao Chong. Betapa lihai ilmu pedang Ju Haun Kiam Chiao Chong, namun dalam beberapa saat itu, dia tak dapat segera menarik keuntungan. Sementara itu Hai Tong dan Lu Ping memayang bangun Wan Chi, siapapun sutha sadar. Hanya rasa nyeri dari lukanya itu, membuatnya meringis. Tapi sesaat diketahuinya Hai Tong menunyangnya, terhiburlah hatinya. Nanti Liu Susok tentu dapat menyambung tulang lenganmu. Kau tahankanlah menghibur Hai Tong. Wan Chi bersenyum dan kembali tejamkan mata. Chi, mengapa dia tak pakai senjata? Tanya Hiang Hiang sambil tarik tangan tacinya. Apakah dia pasti akan menang? Tak perlu khawatir, di sini masih banyak sekali kawan-kawan lain, sahut Cheng Tong. Juga seluruh perhatian Sim Hai dicurahkan kepada bekas yaoyanya. Hampir-hampir bocah ini tak dapat kendalikan napsunya untuk membantu. Nona, katakanlah sebenarnya, apakah Kong Chu tidak berbahaya tanyanya pada Cheng Tong? Teringat akan kejadian dulu, Cheng Tong deliki metu dan melengos tak menghiraukan. Sim Hei gugup, hendak dia minta maaf kepada Cheng Tong, namun berat rasa seng metu untuk tinggalkan Kong Chu-nya. Sepasang macebun Tai Lei yang bundar tak terkesip memandang ujung leng di kiam. Siang Kau Jun Hwa yang terpapas kutung ujungnya, masih tetap dipegangnya, siap untuk memberi bantuan. Nelping pun siapkan tiga batang hui tu, matanya tetap ditujukan ke arah punggung Chiao Chong. Saat itu matahari sudah condong di sebelah barat. Sinarnya memancarkan warna kuning di permukaan pasir. Kembali Wan Chi membuka mata, tiba-tiba ia menjerit pelan, tangannya menuding ke sebelah timur. Ketika Hei Tong memandangnya, ternyata di sebelah muka terbentang suatu pemandangan yang luar biasa. Sebuah rawa besar, airnya beriak kebiru-biruan. Di tepi rawa itu berdiri sebuah pagoda putih, yang atapnya berkeredepan. Itulah pemandangan sebuah kota. Hei Tong tersentak bangun tetapi dia segera teringat akan Fata Morgana, suatu pemandangan hayal yang sering terjadi di padang pasir. Apakah kita sudah kembali di Heng Chiu? Tanya Wan Chi. Itu hanya cakrawala di Senja Kala. Pejamkanlah matamu untuk mengasuh, sahut Hei Tong. Tidak, pagoda itu adalah pagoda Luiniata di Heng Chiu. Aku pernah diajak ayah ke sana. Ayah, di mana ayahku berkata pula si gadis. Bahwa Hei Tong setuju dengan soal perkawinan tadi, adalah karena terpaksa untuk membalaskan sakit hati Seng Suhu. Tapi kini serta dilihatnya bagaimana si Nona dalam keadaan luka parah menggigau tak sadar, timbulah rasa kasihannya. Kita akan ke sana sekarang, kita nanti sama-sama menghadap ayahmu, kata Hei Tong sambil menepuk bahu si Nona pelahan-lahan. Kau ini siapa tiba-tiba Wan Chi tersenyum. Met Wan Chi yang memandang dengan tak terkesip itu, membuat Hei Tong cemas, buru-buru ia menyahut, aku adalah Iesu Komu. Malam ini kita bertunangan, kelak aku tentu menjagamu baik-baik hatimu tak menyukai diriku, aku tahu. Lekas bawa aku kepada ayah, ajaku sudah dekat, Wan Chi menangis. Kemudian ia menunjuk ke Vata Morgana tadi, dan berkata pula, Ah, itulah Soho, di sana ayahku menjabat Chi yang kun, ia, ia bernama, Lik Hei Siu. Apa kau mengenalnya? Hei Tong mengeluh. Teringat dia akan budi kebaikan si Nona yang telah beberapa kali menolong jiwanya, tapi ia selalu bersikap tawar saja. Apa jadinya kalau Nona itu sampai meninggal? Saking pepat hatinya, seketika dipeluknya Nona itu, bisiknya, aku sangat mengasihimu. Kau tak nanti meninggal, Wan Chi mengelak nafas. Lekas katakanlah, tak nanti aku meninggal. Hai Tong mengulangi. Tapi luka Wan Chi terasa sakit kembali, dan pingsanlah ia. Pada saat itu, Ciaw Chong masih bertempur seru dengan Tan Kehlok, hingga sampai ratusan jurus. Bermula menghadapi pehoa Jokun Tan Kehlok, Ciaw Chong tanpa keripuhan. Sekalipun dia bersenjata musuh tidak, tapi tak berani dia merangsat. Sembari menangkis serangan lawan. Yang aneh itu, ia cari lubang untuk menawannya hidup-hidup. Sudah begitu, ia perhatikan bagaimana Hwe I Ching, Nelping, Ceng Tong dan lain-lain sama siap dengan senjatanya masing-masing. Maka lebih-lebih makin rapat ia memainkan senjatanya, untuk menjaga kemungkinan di bokong. Karena pikirannya harus memperhatikan ke kanan-kiri, ia tak dapat segera menyelesaikan pertempuran itu. Kalau terus-terusan begini, payahlah. Dengan siasat bergantian orang, sekalipun tak sampai dapat membunuh aku, tapi aku tentu mati konyol kecapaan, pikir Ciaw Chong. Dalam pada itu, ia mulai kenal baik akan gerak-gerakan PHW Ajokun. Hatinya mulai besar. Dan tiba-tiba ia robah permainannya dengan ilmu pedang Juhun Kiam. Setiap jurusnya adalah menyerang, sehingga beberapa kali tampak tankehloa harus mundur. Pada lain saat, dengan gerak sungai perak bergemerlapan, Leng Mri Kiam membabat turun, bagaikan bunga api berhamburan dari udara, menabur tubuh tankehloa, siapa karena tak ungkulan menangkis, terpaksa loncat keluar kalangan. Dari situ ia akan maju menyerang lagi, tapi, Jun Hwa dan Chiang Chin telah mendahului menerjang. Jurus sungai perak bergemerlapan tadi belum selesai, maka dengan berhamburan sinarnya Leng Mri Kiam, Jun Hwa dan Chiang Chin kena dilukai. Bun Tai Lei menggerung keras terus akan maju, kapitan kehlok telah melesat dulu menghantar muka Chiaw Chong. Kelihatannya pukulan itu tak bertenaga, tapi datangnya telak sekali, sehingga kemana Chiaw Chong akan menghindar atau menangkis, tetap tak keburu. Plak, plak merah padam selebar muka Chiaw Chong karena tamparan-tamparan itu. Dia mundur tiga tindak, matanya melotot gusar. Juga semua orang sama heran mengapa dalam kekalahannya tadi, kehlok dapat menampar muka. Lawan. Dan membarangi kesempatan itu, Jun Hwa dan Chiang Chin mundur keluar. Leping dan Sim Hai membalut luka mereka. Sip Sute, tolong kau tiupan sebuah lagu. Tiba-tiba kehlok berkata kepada Haitong. Haitong kaget dan malu, buru-buru diletakannya Wan Chi, lalu menyembat serulingnya. Tanyanya, lagu apa meskipun Paong itu gagah, tapi akhirnya dia binasa di sungai Ohkeng. Nah, kau tiupkan lagu Sip Bin Beihok, pengepungan dari sepuluh penjuru, sahut kah lho. Haitong tak mengerti maksud orang. Tapi karena perintah pemimpinnya, dia segera meniup. Nada suara seruling emas memang lebih nyaring dari seruling bambu. Maka segera terdengarlah lagu yang menggambarkan suasana derap kaki beribu, serdadu berjalan. Kehlok rangkap kedua tangannya dan berseru, majulah, habis itu, tubuhnya berputar sekali, kakinya pura-pura menendang, seperti orang menari, melihat bagian belakang tubuh musuh tak terjaga, Chiao Chong tak mau beraya lagi, terus menusuknya. Karena terkejut, orang-orang sama menjerit. Sekonyong-konyong tubuh Tan Kehlok berputar balik dan tahu-tahu tangan kirinya sudah menangkap ujung kuncirnya Chiao Chong. Dan tepat dengan irama seruling Haitong, kuncir disentak ke arah Leng Bikiam. Segulung rambut hitam mengkilap, putuslah seketika. Dan sekali tangan kanan Tan Kehlok menggalok, kembali bahu Chiao Chong termakan. Chiao Chong betul-betul heran dan penasaran. Tiga kali dia diserang, tanpa dapat berdaya. Dan yang terutama membuat hatinya bercekat, entah ilmu silat apa yang digunakan lawan itu. Rambut terpotong, bahu digaplok, sungguh nganong sekali. Terima kasih telah menonton!